Pagi ini cuacanya sangat cerah, langitnya biru, teman-teman ini sangat panas hari ini kayaknya sih ya. Nah, hari ini aku kerencananya mau nyuci, sebelum nyuci teman-teman. Seperti biasa, ini rutinitas aku sebelum berkegiatan, jadi aku harus ngajarin dulu kakak kailannya ngaji teman-teman. Untuk ngulang-ngulang dulu sebentar, belajar dulu. Nah, sebelum nonton TV, dianya ini wajib belajar dulu ya teman-teman. Nah, baru selesai belajar, baru dia ini nonton TV dan aku lanjut dengan kegiatan aku. Nah, planningnya hari ini banyak teman-teman, tapi ini kayaknya anak aku yang kecil ini lagi rewel teman-teman, lagi gak mau ditinggal. Biasanya dia ini, kalau udah dikasih makan, udah dikasih susu, dia ini main sebentar teman-teman. Nah, kalau udah siap main, dianya ini tidur. Nah, hari ini dia ini kayak gak mau ditinggal gitu, bangun paginya cepat. Nah, aku gak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Nah, jadinya aku harus main sama dia dulu ini teman-teman, tunggu dia tidur. Nah, ini gak hidupin lampu dulu biar terang teman-teman. Nah, dianya gak mau ditinggalin teman-teman, harus main sama aku. Biasanya sih gak kayak gini, gak tau ini teman-teman. Padahal rumah hari ini berantakan sekali teman-teman, aku baru siap beresin tempat tidur, yang lainnya masih berantakan. Nah, ini kakak-kailanya lagi makan. Nah, ini hati aku masih keingat sama kain kotor teman-teman, karena hari ini cuacanya bagus. Nah, ini sambil tak jagain teman-teman, ini mau tak kasih roti, sambil jagain. Siapa tau dia lapar ya teman-teman. Aku juga kadang-kadang kurang paham kayak gitu teman-teman. Nah, hari ini aku puasa. Nah, kadang gara-gara aku puasa ya teman-teman, dianya rewel. Karena dia kan minum asih teman-teman, jadi kalau susu dia gak mau. Susah ya teman-teman, kalau anak-anak itu memang gak mau susu atau gak suka susu gitu. Jadinya, kitanya gak tau mau ngapain, mau dikasih apa kayak gitu ya. Ini si anakku yang kecil ini, dia mau kasih sun, dia gak suka sun. Nah, kalau roti, kalau roti ATB itu dipecahin juga dia gak mau. Tapi maunya dipatah-patahin kayak gitu, dikasihnya teman-teman. Nah, kalau dipatah-patahin, kecil-kecil, disuapin gitu, itu bisa abis tiga potong gitu loh teman-teman. Tapi kalau dilembekin, dia gak suka. Nah, ini teman-teman, dia rewelnya pas aku lagi puasa teman-teman. Dari sahur tadi, aku kayak gak enak tidur. Ini aku masih pusing teman-teman. Nah, bangun jam 4. Nah, belum kayak belum pengen tidur kayak ngantuk, lemes. Tapi mau gimana ya teman-teman. Kita punya anak bayi memang kayak gini. Nah, lagian disini aku tinggalnya cuma sama anak-anak. Gak punya saudara karena aku merantau disini teman-teman. Jadi segala-galanya ya dikerjain dan di handle sendiri. Nah, ini aku mau langsung tak kerjain teman-teman. Walaupun gak bisa bilas ya, ini mau tak cuci aja dulu. Karena cuaca hari ini cerah, sekali teman-teman panas, sekali ini kain kotor aku udah menumpuk. Aku memang gak bisa teman-teman, diem, duduk diem kayak gitu kalau kerjaanku banyak. Ini di dalam rumah masih berantakan kayak nyapu, kan aku gak bisa kalau lagi gendong kayak gini teman-teman. Nah, ini tak kerjain aja apa yang bisa. Aku mau nyuci dulu teman-teman sambil tak gendong dedeknya. Nah, ini aku kalau setiap nyuci itu bajunya itu tak balik dulu teman-teman. Biar bersih gitu ya. Nah, ini udah jam sebelah siang. Dianya memang belum tidur teman-teman. Kain kotor itu teman-teman kalau misalnya ditumpuk lama-lama itu kayak aromanya itu kayak bau kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau gak dicuci terus akunya kayak gimana gitu ya teman-teman. Kayak susah aku kalau belum nyuci teman-teman. Nah, seperti ini. Padahal aku bangunnya cepet karena dedek bayinya juga bangunnya cepet teman-teman. Ini mau tak cuci dulu. Ini tak masukin riksunya dulu teman-teman. Ini langsung tak gunting plastik-plastiknya teman-teman. Karena kebiasaan aku memang kayak gini teman-teman. Nah, nanti tinggal diambil ya teman-teman. Nah, kita belah dua aja kayak gini. Nah, ini riksunya cukup tak pakai tiga buah aja karena kain aku gak banyak. Tapi kayak kelihatannya gak nyaman aja teman-teman. Udah menumpuk. Nah, ini tak itu dulu ya. Tak cuci dulu. Nah, sekarang aku teman-teman sambil nunggu cucian aku bersih aku mau nyantai dulu. Nah, ini kita duduk disini ya sambil nunggu kainnya bersih. Nah, teman-teman cuacanya udah terang. Panasnya minta ampun hari ini teman-teman. Panas sekali disini teman-teman. Kita duduk di teras aja kayak ini di samping rumah. Tuh kakak Kaila. Panas-panas dia balap-balap sepeda teman-teman. Dibilang jangan main panas juga gak denger. Yaudah, main aja. Nanti kalau udah gak sanggup dia berhenti sendiri tuh teman-teman. Kita duduk di samping rumah aja udah panas. Udah jam 1 lewat teman-teman. Dianya masih gak mau tidur. Suami belum pulang teman-teman. Gimana aku sholatnya ini? Nah, ini mau tak mandiin sekali lagi teman-teman. Pagi dia tadi udah mandi. Nah, biar seger aja teman-teman. Nah, ini teman-teman udah seger. Udah pake minyak kayu putih. Badannya tak bedakin. Nah, bentar lagi udah seger. Dia ini tidur ya teman-teman. Karena kerjaan aku belum tak kerjain. Teman-teman ini mau sholat juga. Kayak mana ditinggalin. Gak mau ditinggalin. Nah, memang begini ya teman-teman. Kalau kita punya anak bayi. Nah, memang hari ini hari yang berat teman-teman. Karena aku lagi puasa ya teman-teman. Terus cuacanya juga mendukung panas sekali teman-teman. Nah, ini teman-teman. Udah jam setengah lima. Dianya baru tidur. Aku udah puyeng sekali teman-teman hari ini. Ini hari yang berat memang hari ini teman-teman. Nah, ini aku selesai sholat. Mau tak masak dulu untuk menu berbuka nanti maghrib. Ini aku masaknya dikit-dikit aja teman-teman. Nah, hari ini memang gak ada tidur-tidurnya teman-teman. Lemesnya minta ampun. Ini rencananya aku mau buat shop checker hari ini teman-teman. Kebetulan ada checker di kulkas yang udah aku ungkep. Ini aku masaknya dikit-dikit aja. Wortelnya satu. Ada kentang, ada labu jipang, sama brokoli. Nah, ini shop ala-ala aku teman-teman. Kalau masak banyak gak habis sayang ya teman-teman. Kalau dimasukin kulkas sih gak laku teman-teman. Kalau di rumah aku. Nah, ini untuk kentangnya tak potong-potong kayak gini teman-teman. Tak potong kecil. Ini duduknya memang bener-bener dilesehan teman-teman. Karena udah gak sanggup berdiri aku teman-teman. Sudah lemat. Nah, ini mau lanjut tak potong-potong dulu bahan-bahannya. Ada daun shop, daun bawang. Nah, untuk bumbunya simple teman-teman. Cuma bawang merah sama bawang putih. Nantinya mau tak kasih lada bubuk sedikit. Nah, ini shop ala-ala ya teman-teman. Nah, ini bawang putihnya tak rajang kayak gitu. Tak cincang halus. Nah, ini bawang merahnya 3 siung udah cukup teman-teman. Karena sayurannya gak banyak. Nah, teman-teman. Sekarang aku mau tak panasin dulu minyaknya. Ini minyaknya sedikit aja ya teman-teman. Cukup untuk numis bawang merah sama bawang putihnya. Supaya harum. Nah, kalau cuaca lagi panas kayak gini teman-teman. Kalau bisa kita makannya atau menu-menu kita itu jangan yang terlalu bersantan atau berminyak ya teman-teman. Biar gak panas dalam gitu. Nah, ini tak cuci dulu sayurnya. Nah, biasanya aku kalau brokoli ini tak rendam air garam dulu teman-teman. Tapi hari ini gak usah lah teman-teman. Karena waktu pun udah sore ini teman-teman takutnya telat aku masaknya. Ini tak cuci bersih aja brokolinya sampai ke selah-selahnya itu ya. Biar gak ada ulat. Nah, ini udah cukup tak tiriskan disini dulu. Nah, kalau bawangnya udah kuning kecoklatan baru aku masukkan airnya. Nah, ini airnya secukupnya aja ya teman-teman. Nah, kita tutup dulu. Kita tunggu airnya ini bener-bener mendidih. Baru tak masukkan sayurnya. Ini ladanya udah hampir lupa teman-teman. Tak masukkan lada sedikit. Nah, baru tak masukkan sayurnya. Ini teman-teman tak tunggu dulu sayurnya empuk ya teman-teman. Nah, ini tak kasih garam dulu. Penyedap. Diara sedap ya. Nah, ini tak masukkan cekernya. Ini cekernya udah beku teman-teman. Tak biarin dulu. Biar dianya terpisah gitu. Nah, ini teman-teman. Suami aku gak pakai baju langsung lari. Belum siap satu menu. Si anakku yang kecil itu udah bangun lagi teman-teman. Ya Allah. Kenapa kamu nak hari ini? Nah, ini mau diambil sama bapaknya. Mau dibawa jalan-jalan katanya. Ini tak masukkan sop sama daun bawang teman-teman. Nah, kayak gini aja teman-teman. Sop ala aku. Jadi simple teman-teman. Nah, walaupun simple ini enak sekali loh teman-teman. Seger gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Aku mau bikin menu kedua. Ini rencananya aku mau bikin ayam kecap. Teman-teman. Ayam kecap simple-simple aja teman-teman. Nah, ini ayamnya tak masak. Secukupnya aja. Jadi, pas untuk makan buka kuasa. Bumbunya simple aja. Ada kemiri, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Nah, itu bumbunya dikit aja teman-teman. Karena aku punya balado. Rencananya mau tak campur gitu loh teman-teman. Karena bumbu ayam kecap itu kan hampir sama kayak bumbu balado ya. Ya, bedanya sih kalau di aku tambah kemiri aja teman-teman. Terus tambah kapulaga peka gitu ya. Buah peka maksudnya. Peka. Buah peka maksudnya teman-teman. Nah, ini lada. Aku masukin lada juga. Kita tumis dulu sebentar. Seperti ini. Nah, ini baladunya teman-teman. Udah ada daun pandan juga di baladunya. Jadi, aku gak tak pakai lagi. Biasanya aku kalau buat sambal kecap itu. Pakai daun pandan, buah kapulaga, buah peka. Ini buah pekanya hampir kelupaan sama buah kapulaganya. Ini tak kasih satu saset kecap. Nah, kalau suka yang lebih manis atau lebih legit lagi, boleh ditambahkan gula merah ya teman-teman. Nah, kalau aku sih cukup seperti ini. Jadi, simple aja teman-teman. Nah, ini garamnya sampai lupa teman-teman. Karena udah terlalu lelah tadi ya teman-teman. Sampai garamnya lupa. Nah, ini kalau penyedapnya aku gak tak pakai lagi teman-teman. Udah gini aja tak taburkan cabai rawitnya. Jadi, yang suka pedas tinggal dimakan cabai rawitnya. Udah gini aja teman-teman. Nah, ini teman-teman. Aku udah mau buka puasa. Jadi, aku tak siapin minumannya dulu. Ini minumannya aku bikin nutri sehari teman-teman. Nah, jadi minumannya simple aja teman-teman. Ini teman-teman udah mau berbuka puasa. Jadi, videonya tak udahin sampai disini aja teman-teman ya. Karena ini udah mau berbuka. Aku juga udah lelah sekali teman-teman. Udah gak sanggup record video lagi. Karena kalau buat video sambil masak itu memang capeknya double ya teman-teman. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Supaya teman-teman yang nonton video aku selalu disehatkan. Diberikan kesuksesan apapun yang teman-teman kerjakan. Nah, buat ibu rumah tangga semangat terus. Salam kenal dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata dan tindakan di video aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.